Seorang wanita yang diduga wanita pekerja seks komersial atau PSK diamankan jajaran Satpol PP Balikpapan, Kalimantan Timur. Wanita yang diduga PSK ini diamankan dari salah satu rumah warga di Gang Melati, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, ketika bersembunyi menghindari puluhan petugas Satpol PP. Bahkan untuk menghindar dari kejaran Satpol PP, wanita berusia 40 tahun ini masuk rumah warga tanpa izin hingga pemilik rumah keberatan dan meminta Satpol PP untuk memprosesnya. Pemilik rumah, Kalim, mengatakan dirinya sedang berada di belakang rumah ketika wanita yang diduga PSK ini masuk ke rumahnya. Dirinya tidak menyangka jika rumahnya dijadikan tempat persembunyian PSK saat dikejar Satpol PP. Dari kandang, tidak tahu memang di kandang ayam. Mbak tidak tahu kalau ada itu, ada yang masuk tidak tahu? Tidak tahu sekali. Neneknya juga berabat di dalam kamar, ini di dapur. Ini saja tahu, yang kecil, yang kecil. Ada orang masuk, biar ada orang, biar masuk dulu di situ. Tidak siapa? Tidak tahu. Kenal nggak yang masuk? Kenal nggak? Kenal nggak. Tidak, tangga-tangga sini juga buka. Sementara itu, Kabit Ranmas dan Tibun Satpol PP Balikpapang, Subardiono, mengatakan diamankannya satu wanita yang diduga PSK ini bermula saat Satpol PP melakukan razia PKL buah yang berjualan di atas fasilitas umum. Selain itu, razia sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat akan maraknya aktivitas prostitusi di kawasan Manggersari, Balikpapan Timur. Diamankannya satu PSK ini menandakan jika aktivitas prostitusi di Manggersari masih ada dan merusakkan masyarakat. Ternyata, setelah kami buka pintu dulu, di balik pintu, sembunyilah di situ. Nah, memang ada anak kecil tadi tahu, tadi ada orang di situ, tapi langsung masuk, dikira-kira siapa? Nah, ini adalah salah ternyata memang dia bekerja di dalam Manggersari situ. Bukan keluarga atau apa? Bukan keluarga. Bukan keluarga. Iya, dia langsung masuk-masuk begitu saja. Ini kan bisa dijerat lapis pasalnya ya. Kalau memang yang bersangkutan pemilik rumahnya itu keberatan, kan gitu. Nah, makanya si pemilik rumah kita undang juga untuk memberikan keterangan pada hari Senin nanti. Berapa orang dari itu? Satu orang. Satu orang kan memang kami juga mendapatkan informasi bahwa di Manggersari itu secara sembunyi-sembunyi masih ada kegiatan-kegiatan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.